Intro Guna menekan melonjaknya harga kebutuhan pokok menjelang tahun baru. Tim Satgas Pangan Provinsi Jambi melakukan sidak di pasar tradisional Angso Duo Jambi. Dari hasil tersebut, petugas menemukan harga cabai, bawang, dan telur mengalami kenaikan. Menjelang tahun baru, harga bahan pokok mengalami kenaikan di sejumlah pasar di kota Jambi. Guna menekan lonjakan harga tersebut, Tim Satgas Pangan Provinsi Jambi melakukan sidak di pasar tradisional Angso Duo. Dari hasil sidak tersebut, Tim Satgas Pangan menemukan kenaikan harga cabai, bawang, dan telur mencapai seribu rupiah. Sedangkan harga sembako lainnya masih stabil. Sebelum dilakukan sidak, harga kebutuhan bahan pokok mengalami kenaikan cukup tinggi. Dan dengan adanya operasi ini, pedagang dan agen tidak menaikan harga semau dirinya. Selain adanya harga yang naik, Tim Satgas Pangan juga menemukan pedagang daging yang menjual daging beku tidak memenuhi standar kesehatan. Di mana daging beku yang dijual harus disimpan di dalam lemari pendingin. Namun pedagang menjualnya dengan cara digantuk, sehingga bisa terserang bakteri di mana daya tahan daging berkurang. Tadi kita sudah sampaikan juga dengan pedagang, agar daging beku itu tidak lagi dipajang. Dia harus dimasukkan dalam blazer ya. Karena kalau digantung, paling kekuatannya hanya sekitar berapa jam? 6 jam. Dan itu bisa berbahaya, bisa munculkan bakteri. Oleh karena itu, tadi kita sudah sarankan dengan para pedagang untuk dimasukkan kembali daging beku itu. Karena tidak boleh berlama-lama karena akan memunculkan bakteri. Terkait adanya temuan daging beku yang dijual tergantung, akan dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada pedagang. Tim Satgas Pangan tidak memberikan sanksi hukum. Kita pasti akan preventif dulu. Kita memberikan sosialisasi dulu. Langkah ini yang akan didepankan oleh tim Satgas Pangan. Saya katakan untuk penegakan hukum itu langkah yang paling terakhir. Dan mungkin langkah-langkah yang sangat-sangat tidak kita harapkan. Suci Nisa, Kopastifijam.